Hai lobezidani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita sebelum kita masuk ke review buku yang kali ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video yang lainnya kali ini kita akan mereview sebuah buku berjudul puasaku sudah benar belum buku bertemakan puasa yang ditulis oleh Ustadz Fahrur Mu'is dan Ibnu Ali Marfu'i ini diterbitkan oleh penerbit takia di mempunyai ukuran 14 x 27 cm dengan ketebalan 174 halaman kemudian apa yang menjadi isi dari buku ini saya kita buka untuk alaman yang awal buku ini di cetak pada kapannya ini ya langsung saja ke daftar isi di daftar isi jadi inti dari buku ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa kemudian untuk isi dari buku ini entah sudah berapa kali kita puasa namun masih saja ada segudang pertanyaan yang terkadang malu untuk kita tanyakan hal ini dikarenakan kebanyakan orang menganggap sebagai pertanyaan yang sepele sehingga malu untuk menanyakan kepada ahlinya padahal bisa jadi kesalahan yang dianggap sepele itu dapat membatalkan puasa tanya jawab yang ada dalam buku ini merupakan hal yang yang sangat penting bagi setiap muslim karena permasalahan yang dibahas secara yang yang dibahas sangat sering terjadi dalam pelaksanaan ibadah puasa apalagi puasa merupakan ibadah yang wajib maka sudah semestinya kita mengetahui dan mempelajari dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan nah untuk daftar isinya per bab ada berapa bab ada 22 bab kemudian ada tambahan yaitu amalan 24 jam saat puasa tapi untuk babnya kita bahas dulu di bab awal itu ada kemuliaan Ramadan di bab kedua ada arti Ramadan di bab ketiga pengertian puasa bab keempat syarat wajib puasa bab kelima ada rukun puasa di bab keenam ada perkara-perkara yang membatalkan puasa bab ketujuh ada perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa kemudian di bab yang kedelapan ada perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa bab kesembilan sunnah-sunnah di bulan Ramadan bab ke-10 ada sholat sunnah tarawih bab ke-11 ada sholat sunnah widil bab ke-12 tadarus al-quran bab ke-13 i'a t'ikaf ada kemudian di selanjutnya bab ke-14 ada laylatul qadar bab ke-15 tahajud nanti dibahas juga perbedaan antara tahajud dengan tarawih kemudian bab ke-16 makan takjil bab ke-17 tingkatan puasa yang ke-18 golongan orang yang boleh tidak berpuasa 19 akhlak orang yang berpuasa ke-20 zakat fitrah 21 menyambut hari raya dan yang bab yang ke-22 kodok puasa kafaroh dan fitrah kemudian tambahannya ada amalan 24 jam saat kita berpuasa itu ada 23 amalan yang dibahasi dalam buku ini tentunya dengan meh tanya dan jawab seperti ini tanya-jawabnya yang tidak ada ada tambahan gambar juga setiap pertanyaan nanti di ada jawabannya di dalam buku ini kemudian untuk tambahan tadi untuk amalan 24 jam saat puasa dibahas seperti ini per nomor pembahasan yang detail dan lengy sampai yang terakhir mungkin cukup sekian review kita tentang buku puasa aku sudah benar belum kali ini jangan lupa untuk klik like dan share ketika buku ini bermanfaat akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh